so guys kembali lagi di channel gua Fennec Overse ayo so guys hari ini gua mau kasih tau ke kalian semua bagaimana sih caranya agar aquarium tetap terlihat jernih selama beberapa bulan atau lebih guys dan gua nggak bisa ngabulin request kalian ya guys ya yang makanan-makanan kayak bang ikan toman kasih makan ikan ini ikan ini karena orang gua lagi kosong guys lagi nggak ada teman-teman sekali dan sekarang gua mau buat video tutorial aja tutorial bagaimana caranya agar aquarium tetap jernih guys ya karena bagi semua penghobi ikan pasti maukan agar aquarium tetap terlihat jernih ya guys ya karena itu penting banget biar aquarium tetap terlihat indah ya guys ya oke daripada lama-lama mending gua kasih lihat ya guys ya bagaimana caranya ya guys ya oke asya so guys yang pertama agar aquarium tetap terlihat jernih seperti ini ya guys ya dan ini bakal jernih selama satu bulan ya guys ya yang kita utamakan itu filternya dulu guys nah untuk aquarium berukuran satu meter ini cocoknya menggunakan box filter yang terbuat dari talang guys talang air dan isinya juga gak boleh sembarangan ya guys ya isinya juga harus tetap dipentingkan ya guys ya bukan talang ya bukan box filternya doang yang masih pentingkan ya guys ya isi media filternya juga harus kita pentingkan juga guys ya yang kita utamakan juga filternya juga ya guys ya oke gua akan kasih lihat ke kalian semua apa sih isi box filter talang ini agar aquarium tetap terlihat jernih ya dan ini pake mode geser guys sama si abang-abangnya ya oke kita buka aja nah yang pertama itu gua isi menggunakan ini guys apa sih namanya nih biobal ya oh ya sebenernya tuh sebenernya ini bukan kayak gini ya guys ya sebenernya dia ada gini ya selang ginilah kayak gini atau kayak kebawah gitu tapi karena si bolongan yang gak muat untuk nyarinya gede jadi gini aja bisa langsung belum gitu aja ya oke agar aquarium tetap terlihat jernih tuh gua menggunakan ini dulu guys si yobal apa sih kegunaan biobal biobal berguna untuk menjadi sarangnya bakteri-bakteri guys bakteri-bakteri baik atau jahat tepat ya guys ya agar tidak masuk ke dalam aquarium si bakterinya guys ya jadi dia bersarang disini dan gua kenapa gua taruh pas di tepat luarnya air agar yang air ini nih air apa sih namanya air aquariumnya tersarin dulu sama dia guys si bakteri-bakterinya agar bersarang dulu disini ya guys ya dan tadi pojokan sini juga ada ya guys ya oke seribet kalau gua agak-agak enggak aneh yang sih oke yang kedua ini ada nih gua atau namanya apa ya kayak kapas gitu tapi warnanya hitam guys dan dibawahnya ada yang warna hijau guys tuh nah ini berfungsi yang atasnya dua yang hitamnya dulu berfungsi untuk menyaring kotoran yang kasar-kasar guys kayak duri-duri ikan yang ikan kemas ya kan di jurinya sih fisiknya yang penting yang kasar-kasar kayak kotoran si ikan-ikannya ya bisa nah kalau yang hijau berfungsi untuk menyaring kotoran yang halus guys kayak debu-debu yang enggak saring di kasar ini ya bisa enggak ketinggini ntar bakal saring di ini guys tuh ya kan nah dibawah kapas hijau ini ada lagi guys nih di bawah ini ada ini guys apa namanya karang jahe kita buka ya bisa nggak ya tuh datang enggak kekehatan ya susah sih di dalam tidak ada karang jahe guys ini karena jahenya seluruhannya gesek dari sini sampai dari sini nih dari sini nih nih sampai sini ya habisnya karang jahe-nya pur nah karang jahe itu berfungsi untuk eh apa namanya menyerap kotoran-kotoran lagi yang menyenap warna kotoran dari akwariumnya guys jadi kalau akwariumnya ada apa sih warnanya kecoklatan atau baru dikasih obat biru nah ntar warna itu bakal kesaring di karang jahe guys dan kotorannya juga bakal kesaring di karang jahe jadi akhirnya bakal jernih lagi ya guys ya ini baru gua kasih obat biru dan beberapa menit akan kembali jernih karena sekarang jahenya itu Oke guys kita pindah ke skat kedua guys ya ini skat pertama kita kesekatan kedua di skat kedua ini ada tiga biobal ini biobalnya gua masukin ke dalam gua bablas ke dalam agar bakteri yang belum bikin sarang yang biobal ini bakal sarang di biobal ini ya guys ya dan ini juga ada apa sih namanya nih bioring ini kan biobal-bobal ini bioring guys gua nggak tahu nih fungsinya apa ya Ferniko gimana sih kalau lu yang ngasih tutorialnya kalau yang enggak tahu fungsinya haduh haduh jadi kalian bisa komen di bawah apa sih fungsinya bioring ya guys ya tapi selama gua pakai ini nih aquarium nggak bakal kotor lagi guys dulu kan gua cuma pakai karang jahe sama kapas ya guys ya tapi lama-lama tutup kotor tapi setelah pakai ini nih bioring gak kotor-kotor guys gak kotor-kotor selama beberapa bulan ya guys ya oke kita pindah ke sini di sini ada biobal lagi ya guys ya biobal ini berfungsi untuk ngini bakteri juga ya guys ya jadi yang baterai belum saring di 2 talang ini dia bakal bersalah disini aja ini lebih banyak ya tuh dan juga ada karang jahe karang jahe nah sekarang gua mau sebutin harga-harga si media filternya ini ya guys ya Nah kalau box filternya ini harganya pas itu beli Rp100.000 ya guys ya kalau si biobalnya ini berapa ya 35 enggak Rp15.000 kalau si kapasnya ini Rp15.000 juga Rp15.000 karang jahe nya Rp30.000 di bioring nya ini Rp35.000 ini tetap sama ya guys ya oke yang kedua agar aquarium tetap jernih gua juga menggunakan obat guys nih obat penjernih air jadi ini harus pakai air lama ya guys nggak boleh pakai air baru kalau air baru ikannya bakal mati guys jadi pas baru dikuras jangan langsung dikasih ini guys tunggu tiga hari dulu waktu tiga hari baru kasih ini ya guys ya atas cabang-abangnya sih ya Nah ini untuk ngejernih air guys jadi kalau pas kasih makan nih kan kasih makan bakal kotor gitu kan bakal keruh nah kalian ngekak pakai ini nih ntar bakal jernih lagi guys nah ini juga nih ini juga tapi nih obatnya ini metali blue ini sih fungsinya biar gak stres aja ya kalau ada air baru air baru nih gua kasih ginian guys biar ikannya nggak stres ini juga biar nyembuhin ikan-ikannya nih kalau ada yang luka-luka pakai ini bakal sembuh lagi guys nah ini harganya cuma Rp5.000 yang ini juga Rp5.000 guys nah oke biar aku juga terlihat jernih usahakan jangan dikasih makan banyak-banyak guys kan biasanya pecinta ikan predator nih ya kasih makannya biasanya nggak teratur gitu ya guys ya Nah boleh sekarang lu kasihnya harus teratur guys biar aku remengah cepat kotor minimal tiga hari sekali tadi ya guys ya makanannya Nah kalau ikan sebanyak ini nih biasanya gua kasih makan 20 ekor ikan yang 20 ikan ikan mas untuk tiga hari sekali guys biar teratur juga akhirnya biar nggak cepat kotor guys mau kan jadi jernih ya kan dan ini akhirnya bakal kuat sebulan guys ya pas itu gue pernah hampir sebulan lebih ya guys ya hampir sebulan setengah tapi karena udah lumayan kotor akhirnya gue kecilin lagi guys itu cukup sebulan guys ya kuatlah sebulan guys ya kita juga bakal sebelum bakal kuat guys ya nah di bawahnya sini juga ada karang jahe guys nah ini yang bakal nyerap si metalin blue guys kayak pewarnanya itu jadi fungsi karang jahe ini untuk menyerap kotoran sama menyerap pewarna guys lihat kan karena jahe ini berubah jadi kayak ada warna birunya itu karena dia menyerap kotoran ya guys ya menyerap pewarna dari obat metalin blue itu guys jadi sangat berfungsi banget ya guys ya dan sebenernya gua mau kasih full gitu ya guys ya full saquarium tapi nggak cukup guys dan harganya juga mahal kan kayak ginian ya guys ya Oke jadi segitu aja guys ya tutorialnya agar akualim tetap teriap jernih ya guys ya agar akualim tetap teriap jernih itu pertama media filternya itu dulu guys media filternya penting banget jangan media filter kapas doang ya guys itu nggak bakal berfungsi kalian harus pakai biobal lebih bioring karang jahe sama kapas yang hitam hijau itu ya guys ya kalau mau lebih bagus sih pakai UV ya guys ya tapi UV jangan terok gini ya guys ya ntar gua bakal kasih deh tutorialnya ya cara memasang UV yang belum benar atau kalian bisa lihat di YouTube duluan ya guys ya Nah yang kedua itu kalian bisa pakai obat-obatan ya tapi haus teratur lagi saya ngasihnya jangan ngasih langsung banyak gitu kan ada peraturannya guys ada apa sih namanya sih ada ininya guys ya ada ya ada peraturannya gitu loh aturan pakaiannya ada ada aturan pakaiannya itu ya bisa nih kan ada aturan pakaiannya guys jadi kalian jangan asal sembarang ngasih ya guys ya karena ngeri kalinya mati ya guys ya kalau yang ketiga usahakan makannya juga seratur guys agar tidak cepat kotor ya guys ya karena yang bikin kotor itu makanannya guys ya karena semakin banyak makanan semakin banyak kotoran yang dikeluarkan dari ikan predator tersebut guys yang akan membuat akwarium cepat kotor ya guys ya jadi usahakan makannya juga teratur ya guys ya cukup tiga hari sekali ya guys ya atau seminggu sekali ya guys ya karena ikan predator tuh kuat ya bisa 3 minggu 4 minggu tuh kuat dia nggak makan ya guys ya Oke segitu aja jangan lupa di like comment dan subscribe dan share temen-temen Oh iya gua lupa ya ngasih tahu ikan baru ya guys ya Nah kan ikan telepon gua mati ya guys ya akhirnya gua beli ikan baru lagi Oh jangan ada ikan Oscar untuk temenin teman-temen si okreko sekarang ini yang hitam ya isyah karena kan Oscar albinonya ada dua bisa dia berteman biar Oscar apa hitamnya ada teman jadi Goblin baru gaitu harga 30.000 bisa udah lumayan gede ya tapi si muntut belakangnya agak hancur karena diributin dia nih emang rajanya sih rajanya nih kalau dekan baru dia ngeterima gitu tapi terlalu juga semua bisa karena udah gua kasih metalin dulu ya ya bisa dia berfungsi banget untuk menyembuhkan ikan yang luka ya guys ya Oke segitu aja jangan lupa di like komentar subscribe dan share temen-temen kalian biar temen-temen kalian tahu video-video menarik tentang ikan predator guys Oke guys bye bye Assalamualaikum aduh selamat menikmati